Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Taksonomi Bloom adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk menggambarkan tingkat pemahaman dan keberlanjutan dalam pembelajaran. Dikembangkan oleh seorang cikolog bernama Benjamin Bloom pada tahun 1956, taksonomi ini berfungsi sebagai alat untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Terdiri dari enam tingkat, taksonomi Bloom dimulai dari tingkat pemahaman yang lebih rendah hingga tingkat evaluasi yang lebih tinggi. Tingkat-tingkatnya adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan menggunakan taksonomi ini, pendidik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Selain itu, taksonomi Bloom juga memiliki peran penting dalam memandu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan tingkat taksonomi yang sesuai, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan inspiratif. Misalnya, pada tingkat pengetahuan dan pemahaman, guru dapat menggunakan teknik pemaparan materi, diskusi kelompok, dan pertanyaan terarah untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar. Sementara itu, pada tingkat penerapan dan analisis, guru dapat menghadirkan berbagai tantangan atau studi kasus yang mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan problem solving dan kemampuan berpikir analitis. Ketika mencapai tingkat sintesis dan evaluasi, siswa diarahkan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, menyusun gagasan-gagasan baru, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Ketika mencapai tingkat sintesis dan evaluasi, siswa diarahkan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, menyusun gagasan-gagasan baru, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Taksonomi belum bukanlah suatu alat yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan dalam pendidikan dan masyarakat. Dalam era digital, di mana akses terhadap informasi semakin mudah, pendekatan taksonomi belum dapat disesuaikan dengan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan inklusif. Dengan demikian, taksonomi belum tetap relevan dan berperan penting dalam mengarahkan proses belajar-mengajar yang efektif dan holistik, membantu siswa menjadi pembelajar seumur hidup yang aktif dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan. Membuat soal berdasarkan taksonomi belum adalah suatu proses yang mengarahkan pengajar untuk mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat pemikiran siswa. Dengan memanfaatkan chat GPT, para pengajar dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan model bahasa ini untuk menyusun berbagai macam soal yang sesuai dengan taksonomi belum. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa mencapai pemahaman yang mendalam atas materi pelajaran. Berikut ini merupakan tutorial dalam membuat sebuah soal berdasarkan taksonomi belum menggunakan bantuan AI dari chat GPT. 1. Buka terlebih dahulu browser Anda 2. Setelah membuka browser silahkan masukkan www.chat.openai.com 3. Kemudian Anda akan ditujukan pada halaman pertama dari chat GPT 4. Anda bisa melakukan pendaftaran atau masuk menggunakan email atau akun Google 5. Di sini saya akan melakukan pendaftaran menggunakan akun Google 6. Setelah berhasil melakukan pendaftaran Anda akan ditujukan ke halaman utama dari chat GPT 7. Anda bisa menuliskan apa yang Anda butuhkan pada tab Send a Message 8. Saya akan memberi contoh akan membuat sebuah soal berdasarkan taksonomi belum maka saya akan menuliskan pesan kepada chat GPT buatlah sebuah sistem pencernaan manusia berdasarkan taksonomi belum Setelah dirasa perintah Anda benar maka silahkan klik Enter 9. Tunggu sejenak maka chat GPT akan membalas pesan yang Anda kirim sebelumnya 10. Setelah chat GPT selesai membalas pesan Anda Anda bisa menyasil jawaban tersebut ke dalam Microsoft Word atau aplikasi lainnya 11. Selamat Anda telah membuat sebuah soal berdasarkan taksonomi belum dengan dibantu oleh AI dari chat GPT Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di BelajarEra.Digital serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital Memanfaatkan kecerdasan buatan, seperti chat GPT untuk membuat soal berdasarkan taksonomi belum memiliki beberapa manfaat yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pembuatan soal Taksonomi belum adalah kerangka kerja klasifikasi tingkat pemikiran dan kognisi yang digunakan untuk merancang tujuan pembelajaran dan mengukur kemajuan siswa dalam memahami materi Berikut adalah beberapa alasan mengapa menggunakan kecerdasan buatan untuk tujuan ini 1. Efisiensi Dengan menggunakan kecerdasan buatan, seperti chat GPT, proses pembuatan soal dapat dipercepat secara signifikan Algoritma pembelajaran mesin yang mendasari model dapat dengan cepat menghasilkan berbagai jenis pertanyaan yang sesuai dengan taksonomi belum, menghemat waktu dan usaha bagi para guru atau pembuat soal 2. Konsistensi Kecerdasan buatan memastikan konsistensi dalam pembuatan soal Setelah model dilatih sesuai dengan taksonomi belum yang diinginkan, ia akan selalu menghasilkan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kognitif yang diinginkan Ini membantu untuk menghindari ketidakseimbangan atau bias dalam tingkat kesulitan soal 3. Diversifikasi soal Model yang telah dilatih dengan baik dapat menghasilkan berbagai macam pertanyaan untuk setiap tingkat taksonomi belum Hal ini dapat membantu guru atau pembuat soal untuk menciptakan beragam pertanyaan yang menantang dan mendorong pemahaman mendalam dari siswa 4. Penyesuaian dengan kurikulum Dengan menggunakan taksonomi belum sebagai panduan, model kecerdasan buatan dapat membantu menghasilkan pertanyaan yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan Hal ini memastikan bahwa siswa diuji dan dinilai sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang seharusnya mereka kuasai 5. Analisis dan evaluasi Model kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk menganalisis pertanyaan yang telah dibuat dan mengidentifikasi tingkat kesulitan masing-masing Hal ini dapat membantu guru atau pembuat soal dalam mengatur tingkat kesulitan yang tepat untuk siswa mereka Namun, perlu diingat bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan soal juga memiliki beberapa tantangan Salah satunya adalah memastikan bahwa pengajar benar-benar memahami konteks dan materi yang sedang diajarkan agar pertanyaan yang dihasilkan menjadi relevan dan bermakna Selain itu, perlu diawasi agar model tidak menghasilkan pertanyaan yang terlalu rumit atau terlalu mudah bagi siswa Sebagai pendukung, model kecerdasan buatan harus digunakan sebagai alat bantu untuk membantu guru atau pembuat soal dalam proses pembuatan soal yang efisien dan berbasis taksonomi belum Tetapi tetap memerlukan peninjauan dan intervensi manusia untuk memastikan kualitas akhir dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!